Dengan pukul berangkat pagi-pagi sholat jumat Pukul saudara Berangkat pagi-pagi ini termasuk minas sunan ilmah juro Apa itu sunan ilmah juro? Ajaran nadi yang udah banyak ditinggalin oleh umatnya Umatnya udah banyak kaga ngerjakin Namanya disebut sunan ilmah juro Ajaran nadi yang umatnya udah banyak ditinggalin Mana diantara ajaran nadi yang udah banyak gak dipakai oleh umat? Al-bukur ilal jumat Berangkat pagi-pagi sholat jumat Nadi menyampaikan dalam hadisnya Kata nadi Siapa orang yang berangkat jumat pada jam pertama Maka dia dapat gajaran seperti murban punta Siapa orang yang berangkat jumatnya jam pertama Maka dia dapat gajaran Ngorban punta jam pertama Siapa orang yang berangkat jumatnya pada jam kedua Maka sama dengan Ngorban sapi Ngorban sapi Kalau jam kedua Ngorban sapi Siapa orang yang berangkat jumatnya Pada jam ketiga Sama dengan Ngorban sapi Ngorban sapi Ngorban sapi Siapa orang yang berangkat jumatnya jam keempat Sama dengan dia Ngorban ayam Ayam Siapa orang yang berangkat jumatnya jam kelima Sama dengan Ngorban burung beri Burung apa ya Siapa orang yang berangkat jumatnya jam ke enam Sama dengan Ngorban telur Telur cicak Apa itu jam pertama Jadi maknanya siapa orang berangkat Solat jumatnya jam tujuh dari rumah Menuju mesjid Itu namanya Ngorban Ngorban Unta Kalau berangkatnya jam tujuh Jam tujuh Kalau berangkatnya jam lapan Sama dengan Ngorban apa Sampi Kalau berangkatnya jam sembilan Ngorban apa Kampi Kalau berangkatnya jam sepuluh Kalau berangkatnya jam sebelas Kalau berangkatnya jam dua belas Perlu Tuh begitu Yang perlu kita parah di ngaji ini Dan kita di mesjid Artinya tempat yang baik Artinya tempat yang baik Kita kudu ngomong yang baik Baik Jangan ngomong yang kagak baik Boong juga jangan Boong tempatnya mes Yang menjadi pertanyaan Yang menjadi pertanyaan Kita ganjarannya Tuh Halo Ini berangkat Dari enam tujuh Mana yang kita dapat Jangan Hanya Jam berangkat tadi Segur Jam sepuluh Udah Nih jangan Boongin meskit ini Dari Jangan diokongin Mesti yang baik-baik Ngomongnya Nih kita dapat Apa ini Cahit Loh Cahit Tuh begitu, udah pernah dapet tuntak, belum, 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 sampe, sampe, ayam, indah-indah, jadi yang sering dapet alpong, telur. Tuh, ini ajaran, nyuman, ini ajaran yang dimulai gila, kaga diamalin, amek umatnya, kaga, bila diamalin, jadi ribut, begitu. Ada orang mau ngangani, dia jam 8 ke masjid, di cemberut, tidak merbot, itu bukan tinggi, salah lagi, padahal dia pengen dapetin sapi, jam 8 kan sapi ya, eh jam 8 api ya? Bili sapi, dikata, mau ganti merbot, tidak, ini, pesen nabi, bel buku, diberangkat balipan, begitu. Kalau Jumat, gua kan kerja repot, kan ada kalanya di kunjung Jumat, enggak juga, terus salah secapa, gua kenapa keluar gede, gua kerencok mulu. Kerencok mulu, terikat ada, paling tidak niat dulu, pengen ngamalin ajaran nabi. Biar kata semua rindu sekali, di Mekangga, kalau di kampung, temen-temen, ya udah di Mekangga, dia berangkatnya betul-betul, begitu. Kalau di kampung, enggak sampai ke rumah, begitu. Temannya langsung aja, dia, oh, dia lagi jauh miripin, di sini, sana lagi, oh gitu, sederhana. Itu buku kurna, berangkat pati, ini ajaran nabi, berangkat pati, tapi ingat, gajaran seluruhnya ini ada aturannya. Jadi, kalau jam setuju apa ya? Berta. Apaan? Berta. Jam lapan? Oke. Jam sembilan? Oke. Jam sepuluh? Iya. Jam sebelas? Iya. Jam dua belas? Iya. Ini, ini, aturan ini, catatannya, Yang harus dipahami emang kita, catatannya, khotipnya belum masuk ke masjid. Ini, biar kita ngerti, khotipnya belum masuk ke masjid. Malaikat akan nyatet, ganjaran, setiap yang datang ke pintu masjid. Catat. Tapi, catatan ini, selama khotip belum masuk ke masjid. Masjid. Kalau khotipnya masuk, umpama masjid kita. Masjid yang mana? Masjid yang mana? Masjid yang mana? Khotipnya datang jam sebelas, jam sebelas. Khotipnya duduk di sini, di depan. Khotipnya udah datang, gitu, maka berhenti catatan gajaran. Udah kagak ada lagi. Kalau khotipnya udah, 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 udah masuk masjid. Udah masuk masjid jam sebelas, maka yang datang sesudah khotip masuk ini, kagak ada gajaran tadi. Borok, 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 telor juga kagak. Ini ganjaran, berang. Bukan ganjaran, seolah, cuma kagak, ganjaran, berang. Kalau khotipnya duduk, makanya manajemen masjid itu dikasihlah ruang serba gunai, ruang sekretariat. Nah, untuk apa? Untuk ngasoh khotip. Untuk apa? Ngasoh khotip. Jadi, tiap pengurus sekret-sekret. Kalau belum datang, ser, pada khotip itu belum datang, itu ngerti. Dia ngerti, orang kagak dapat ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran apa? Berang. Kalau bisa bedakan nih, ngajaran-ngajaran ini. Begitu. Bila khotipnya itu udah duduk, mana khotipnya datangnya jam 10 lagi. Duduk, ya wassalah. Jangan-jangan kita sabar jubat, kalau ada perganjakan, duluan kotip mulu, maksudnya. Jangan-jangan. Benar kan? Begin. Makanya kasih tempat, ya. Belum duduk di sini, mau datang jam 9 jadi tenang, pengurus juga. Tentang jam 10 tenang juga tuh, pengurus. Saya begin. Jadi, biar tenang. Dan kotip juga enak. Ada tempat ngasoh. Kalau kotipnya nongkrong di depan masjid, ngopi aja kotipnya. Begitu. Tuh yang rumahnya dekat masjid, jadi salah lagi. Kata dirinya, bang, apaan sih? Cerewet banget banget. Cuma, oh no, kotipnya jadi nongkrong. Juga kotipnya nungguin dulu. Betul gak? Kotipnya nungguin kita. Dia ditungguin, nungguin. Kotip tuh bagusnya masuk masjid tuh sesudah menjenang adanya. Cuma, kalau kotipnya datangnya telat, usah mengurus masjid tuh kalau udah Jumat, jantungnya usah dah saderah. Gitu. Dan gak ada di situ. Maka, ini haruslah ada tempat. Kuat ngasoh. Dia bakal datang nih kotip nongol saat ada kedua. Ada kedua tuh. Ada kedua nih. Ini Allah Malaikah tahu. Allah Malaikah tahu, dipanggil ke muatan kedua. Kotip keluar tuh dari tempat istirahatnya. Langsung menuju ke Mimba. Itu begitu tuh aturan Jumat. Jadi di depan juga rapi. Gak ada kosong. Tiap ini bakal maju hatu-hatu. Udah rapi. Lagi juga kotak amal gak bakal berhenti. Kan penuh orangnya. Bener gak? Rampi. Rampi. Gak ada yang bakal. Karena kotipnya duduk di sok awal. Maju jadi imam. Kan kosong. Maju lalu. Belum rapi-rapi, Mbak Risa. Jadi kotipnya dikasih tempat. Tuh namanya manajemen mas. Untuk apa ini? Mending mikirin ganjaran. Jangan-jangan. Jangan-jangan kita borok. Borok memberi telur juga kagak. Jangan-jangan. Mana kotipnya ada duduk. Kotip duduk depan. Ya kotipnya. Tanpa. Tanpa. Hasil tempat. Pak Petip. Semuanya. Hasil tempatnya. Sini duduk. Sini. Memberi kesempatan. Kepada. Jangan-jangan yang datangnya telah. Biar kata telur cincang. Mas ya. Begitu. Paham kan? Ini. Ini harus kita mengelir. Aturan nyumbu. Nipah berangkat. Kalau kotipnya duduk jam 11. Wah wassalam. Begitu wassalam. Repot. Dikita kendala. Dikita. Jadi ribet. Terjangan sebelum duduk. Maka kita datangnya telah 12. Ya gak dapat. Pukunya udah diturut. Turut. Pukunya catatan apa? Gajaran. Gajaran apa? Tidak. Tuh. Jangan-jangan sampai Jumat kita. Terlalu juga kagak. Duluan kotip. Benar-benar. Terbagi. Benar. Indah Tuhan. Ini di antara ajaran Nabi. Yang mulai hilang. Mulai hilang. Artinya mulai kagak diamani. Ada yang ragam-lagusan pas udah ngaji. Datang cakep. Tengah 11. Datangnya cakep. Tengah 11. Jumat. Jalan-jalan kayak dia nih. Cuman duduknya dekat pintu. Mana orang yang ngaji. Juga lagi malam mimpi. Benar gak? Yang mana nih orang yang kayaknya. Tuh begitu. Ditanya. Mau ngapain dulu duduk dekat pintu. Biar pulangnya cepat. Lu gak akan pikirin sholat. Lu diterima. Pakakak Allah. Pikirin dulu suatu biar diterima. Gakak pulang. Yang penting sholat kita. Ini diterima dulu. Itu mendatangnya duluan. Barisnya dekat pintu dulu. Udah mikirin pulang. Orang selap aja dulu. Ntar gue udah salah pulang. Bisa. Gitu. Mau ngapain. Pengen buru-buru keluar dari rumah. Tunggu. Gak ada nyamannya. Padahal. Tuh begitu. Di depan. Di depan. Ini Jumat. 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 Di samping datang pagi-pagi. Udah tau tuh ya. Murutan ganjangan tuh ya. Jadi jam pertama tuh dia berapa? Jumat. Jam tujuh. Sebab jam 0-0 aja menang. Gitu. Jumat. Jam 0-0 aja menang. Begitu. Sebetulnya kayak gitu tuh. Udah ditulis jam 2-10. Begitu. Sebetulnya 2-4 udah. Jadi 0-0 aja menang. Jadi jam pertama tuh jam. Jumat. Gitu. Udah paham tuh ya. Nomor 2. Sunat kita upayakan duduknya dekat nyimbat. Itu paling gedenya gak jalan. Depan nyimbat. Makin di depan makin gede. Masuk surganya duluan. Maka kita orang nikah akan menemu. Kalau ditanya nih. Yang ngaji aja. Jangan dengarkan ngaji. Kan repot juga. Saya harus keluar. Luar. Tantang kelompok rumah. Yang ngaji aja. Ini kita bertanya. Kira-kira yang ngaji nih. Masuk surganya. Pengennya duluan atau belakangnya? Duluan. Duluan. Berarti masuk surganya belakangnya. Begitu. Depan. Ngapak. Dekat nyimbat. Paling gedeganya. Dekat nyimbat. Bagus. Makin deket di bar makin gede. Ganjar. Kita lihat di Jumat besok. Kita jelasin. Siapainya Muhammad Allah. Agak bisa beri ngaji. Agak-agak juga ini. Nanti kita lihat ini. Di Jumat ini. Ya salah benar gak? Dari sebuah. Ya ya. Yang ketiga. Kalau lah kita. Jumat. Kita perlu dengerin khutbah. Dengerin. Perhatikan tuh khutbah. Nasihatnya Pak. Ini penting. Itu mah Jumatan momer-momer. Habis Jumat. Emang ini. Gua salah masjid. Ini kayaknya agak benar. Ini masjid agak benar. Emang apa? Khutbah sekali. Bukan sekali. Turunya tidur. Benar gak? Tip. Tidur. Tidur. Kata teman kita. Tidur yang paling nikmat. Saat khutbah lagi khutbah. Setuju gak? Tuh siapa yang benar setuju itu? Tuh begitu. Enggak benar ini. dengerin tuh khutbah tuh nasihat-nasihatnya perhatikan perukunnya khutbah pertama ada Alhamdulillah ada Salawat ada Wasiat Takwa ada Ayat Quran khutbah keduanya ada Alhamdulillah ada Salawat ada Wasiat Takwa ada doa buat kaum berbahasa Alham ini pokok dengerin dengerin perhatikan perhatikan jangan pikir jangan kalau khutbah itu berpikir ini namanya nggak paham agama maka saya sering kalau ngaji itu kan ada yang ngaji ngaji pakai tas dia poter-poter hati saya saya tulik-tulik karena salah beragama hati orang itu satu kalau dia pikir pikir silahkan mikir jangan di depan kalau dia ngaji ngaji nggak bisa dapat ke dengeranian tapi tidak bakal mendengarkan dia tinggal pilih mau mendengarkan mana ngaji aku mau pikirnya pilih begitu mau pikirnya pikir biar Anda fokus sama pikir begitu maka sering saya kalau kawan-kawan ada ngaji maka saya sering begitu kenapa salah adalah beragamanya salah hati orang satu jadi beda antara kedengaran dengan mendengarkan kalau kedengaran salahnya kupinya jangan mundet itu kedengeran ngomongnya kenceng jaraknya jangan jauh itu kedengeran tapi mendengarkan bukan pakai ini doang hatinya siap untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh kontin kalau pengajian yang ada di pengajian itu begitu sebab tidak bisa karena itu mohon maaf ini ada di agama dan ini tolong dijalani sama saudara sekalian lagi ngomongin Jumat saya ngomong kemana-mana agar supaya dapat banyak ini sudah kalau ini nanti ada apa ya tanggilan kan suka tanggilan ini ada yang cerama itu kue yang akan dibagikan begitu dan kalau mau dibagikan sebelum cerama itu beri dulu beri acara istirahatkan 15 menit bagi kue wah bagi begitu gue dibagikan dan silahkan yang cerama itu cerama kalau kita orang ada pencerama gue dibagikan orang tidak fokus mutiara bakal terbuang tidak boleh maka TV itu ada iklan kapan kapan iklan kapan film begitu gak perlu dicampur film juga iklan juga gak aja kalau mau iklan iklan aja silahkan kue dibagi anggap iklan hanya gitu kenapa bakal gak fokus jangan kita ada isra saudara ada yang ada di rumah kalau mau bagi kue gitu silahkan bagi dulu kue bagi habis itu baru si pencerama suruh makanya saya sering kadang ngaji itu itu mengganggu dalam agamanya salah jadi saudara ini gak bakal para di pelajar melihatnya nasi nasi minuman apa jadi saudara melewat eh jadi gak bakal macam itu mengganggu kalau mau bagi bagi dulu begitu ini ada baga ada ada baga makanya ngaji itu gak boleh orang lewat itu bakal mengganggu fokusnya ini kita mau datang kiai begitu itu orang mau melihat kiai ini yang ngomong suruh berhenti dulu karena gue ngomong tiada dia salah dalam agamannya suruh diam kalau ada yang lewat diam saya sering begitu dalam karena akuran islamnya begitu ini ada kue dibagi nanti saya diam kenapa saya diam biar itu kelar supaya tertib agamannya kalau terus gak bisa terus gitu itu karena hati orang satu Allah tidak letakkan pikiran orang dua tidak bisa satu dan itu bakal jadi reken Jumat begitu kita disuruh dengan reken maka tidak ada penipitas pikir pun jangan pada pikir bagus tidak pikir bagus bukan tempat aku lagi bikin apalagi kue pikir jangan pikir tak tak jangan muter muter pas jangan apalagi kalau ngobrol itu mau ngobrol aja mana kotip lagi aku main game aja ngapain main game kan yang gak boleh ngomong tadi itu mengurus gila bila kotip udah naik gimbar jangan ngom saya gak ngom main gini ya sama ini gak gini gak gini 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 begini jangan ini bakal sia sia bakal kurang pas bahkan di daerah Jakarta Selatan belum boleh waktu sekolah Jumat bahkan Jumat itu beberapa mesjid kotak amal aja gak ada kotak amal itu gak ada orang yang jalan maka kebanyakan jadi sebelum kotip itu naik gibbar pengurus mesin saya temukan beberapa mesin banyak di selatan kata si pengurus nya sebelum kotip naik gibbar kita memberi kesempatan kepada kaum muslimin yang mau beramal di hari Jumat ini melalui mesjid yang kita cintai diiringi dengan bacaan sholawat ada sholawat ada sholawat kuni macam-macam gak ada sholawat orang muter muter kayaknya sudah dia hatihan belah belah di kotor berapa kali sholawat ini cukup terhenti dan batas mana hancur orang orang kalau orang itu enak mengurus mesin kalau temennya tidur kakinya gerak gerak kakinya pamun orang pergi berisik 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 Jadi orang yang tidur aja sakit Begitu Jadi yang tenang Berarti ada dari Saking gak maunya Ada gangguan sampai kota kapal pun gak maunya Artinya bukan dari dari Sebelum itu orang Sampai baca sholah Ada sholah baca Ada sholah kuni Ada macam-macam Ada sholah Ada sholah Intinya agar supaya Saat kubah rapi Sudah siap untuk mendengarkan Intinya hape Jangan hape itu main game Jangan Jangan Kalau di rumah begini Ini harus dijaga Jangan Kita akan berbuat sia-sia Dan Ini kita harus dijaga betul Nah Kemudian Pahami oleh kita Semua nasihat Yang disampaikan khotib itu Lagi ngomongin kita Nasihat yang disampaikan khotib itu Lagi ngomongin kita Bahwa kita pribadilah yang diomongin Maka khotib itu Maka khotib itu Jangan ngomong kemana-mana Kalau Jum'ah Supaya terarah dan terukur Bukan berbicara aktualnya Tapi Sebagai khotib yang baik Perhatikan masyarakat kita ini Kalau diajak Hadir majlis taklim Kurang mahu Benar-benar Kurang Mahu Antara pengajian itu Amatang Lila Perangian mana Perangian Malam ketiga Pak Lila Rame gak Ketujuh Apalah Ini Ini Kapan dia suruh ngajinya nih Orang-orang ini Saat khotib Maka khotib itu Isinya Nasihatnya Mereka Kalau mereka ini Mau Tidak mau Bakal denger Yang ngaji Enggak mau Sekarang aja ngaji Udah Jangan ngomongin Politik sana Politik sini Bukan politik Enggak bagus Itu ada bagiannya Ada bagiannya Yang ngomongin yang Enggak Juga Enggak Enggak Buat Yang beli bensin Selalu Bayar Gak Enggak Listrik Enggak 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 Itu Bagian Pakai Kita Enggak 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 Biar Dia Orang Tua Biar Dengan Rasulullah Pakai poin Ajak Nasehatin Begitu Orang Ini penting Supaya Apa Karena orang yang Enggak mau ngaji Jumat Itulah Aja ngaji Suka Atau tidak suka Walaupun Pakai Dia Nunduk Nunduk Denger juga Masuk Walaupun Maka Beberapa Khotib itu Ampe Senyum Senyum Melihat Jamaah itu Ngambuk Ngambuk Kata Khotib Pahak Jamaah ini Pahak Tandanya Ngambuk Ngambuk Begin Kata Khotib Pahak Begin Sambil Khotib Sambil Dilihat lagi Ada yang netes Terhalu 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 Dilihat lagi Bukan Dari pada mata Dari mulut Ngecek Sudah Namanya Pak Ngecek Dan Ngecek Baik Dengar Begitu Begitu Makanya Hubungannya Diranjutannya Speker Dalam Talus 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 5 kg Kedengeran Begitu Tapi Suara Sempekan Dalamnya Jelek Enggak Kedengeran Saat Khotib Ini Namanya Keliru Justru Yang Dinasehatin Ini Yang Itu Ada Kejadian Itu Suami Pulang Jumat Kata Dimin Subhanallah Tadi Khotib Siapa Kata Bibi Khotib Siapa Au Tidur 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 Saya Mohon maafi Orang Danggutan Tidur 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 Hatta Tidur 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 Daking Tidur Sholawat Sholat 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 Jangan Sampai Yang Di rumah bapak yang berangkat ini enggak ngerti semuanya gitu perhatikan yang sholat jumlah ini biar dia dengar kalau sobekernya nyari mau merep juga enggak bisa gitu contohnya di Damputan enggak bisa karena tunduknya itu kayak begitu maka enggak ada yang tidur enggak ada sobekernya ini udah perlu perlu yang bagus kedengeran kalau kedengeran enggak ngantuk enggak begitu kayak ngaji saya bersyukur sama Masjidak Salam ngaji pakai kursi ini buat apa? ada ngaji jadi kalau kawan kita ngantukan kelihatan kalau nunduk enggak lihat pakai di belakang kalau ini kelihatan jadi enggak ngaji begitu ada ilmu aja yang terbiasa itu diatur oleh semua jadi kita harus tahu bahwa kita yang dinasihati oleh khotih bukan tangan kita daripada kita ngomongin penguasa dan penguasa dia enggak dengar orang enggak ada semua yang sholat karyawan semuanya dia aja bagaimana jadi karyawan yang baik karyawan yang bersyukur jadi penasihat namanya penjaraan bagi orang yang ngaji dapat ilmu untuk dari situ dari situ karena naranjian fikir tidak bisa dalam khotbah karena panjang khotbah gentar nasihat secuil yang gampang dia cerna biar dia tahu ini yang paling dalam khotbah pahami nasihat itu untuk kita nasihat untuk kita jadi sehingga kita masuk jangan kayak ngaji begini yang kita memendirkan teman kita berangkat itu berangkat siang-siang lulu lulu jadi kita aja kita kagak jadi kita lulu yang ngomong jadi biar ilmu itu masuk apa diri kita diri kita meninjumkan diantur anda bisa anda 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 bisa begitu anda bisa saya kalau mau ditidur seringkali bagi-bagi beri kalau cara memulih kenapa di depan saya gocak-gocak ini lari-lari monong ganggu bagi duit saya pakai tanya nyaman anaknya nabi berapa untuk untuk diam-diam karena nasihatnya bakalan masuk sama yang lain apalagi lari-lari kiri orang bakal ngeliat itu siapa itu kata dengerin nasihatnya liat ini gocak ini mengganggu maka saya sering apalagi sekarang muharab satu anak yatim bisa dicek saya saya jarang cerama tentang betapa pilunya jadi yatim jarang kenapa jarang repot yang di depan kita anak yatim yang di depan kita kalau saya ngomongin gak enak gak punya bapak dia nanti saya lulus begitu anak yatim ini bagi sudah dibagi sudah dibagi suruh pulang ini yang dewasa-dewasa kita nasihatnya yang kaya-kaya biar berbuat kayak begini ini ini repot nasihatnya ngomongin aduh gak ada bapak penggayanan nah nangis dia dengan bapaknya nah kita nangisin yang di kerepot begitu repot jadi gak bisa pada niat kita supaya orang yang dewasa ini perhatian maka yatim orang yang ada dia nangis kendaraan jadi harus kita memetatol hat dan memetatol makhluk berbicara ini-ini supaya bisa dimaham begitu biar kita ngerti anturan-anturan yang adik begitu supaya jelas adanya karena itu katimang mengatakan wastasyain finapsika anna kamaksudun bijami imat aslamu minal wakbi wal wasiya anggapin oleh dirimu perasaan andalah yang lagi diomongin dari nasihat khotib jumat itu khotib jumat maka khotib itu yang selaras dan jangan terkagum-kagum dulu ada bocah nangis waktu dia khutbah khotib dikasih dikasih jajan habis cuma kasih baso diajak ngobrol berapa berapa 8 tahun 8 tahun bisa itu bisa apa Pak Haji lo tadi nangis kamu kamu pak 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 seorang ngomongin kagak kenapa nangis ingat saya punya karpik hilang jayak yang percis kayak jayak Pak Haji nangis belum dia tertarut belum terdip jadi jangan takut dulu ketika ada orang nangis dia ingat lalu daya hilang jayak yang percis ngutih apa jika kotip jadi dia sedih bukan karena materi hutbah yang agama kata dia kotip in alillahi gue lebih baso lagi mungkin jadi kita lupa jadi setiap ada nasihat yakini kita yang dinasehati kita yang dinasehati agar supaya apa supaya ilmu masuk ke dalam hati kita apa yang diomongin oleh kotip jumat itu ini diantara adab adab jumat adab adab begitu ini penting adab adab ini supaya kita jaga betul lalu lalu aku adab sesudah sholat jumat kayaknya enggak usah menunggu ini ya kan nanti aja sesudah sholat jumat ngapain muslim apa yang diatur oleh nabi nanti imam imam adab adab ajarin piringnya apa pikirnya apa ini nanti ada adab kulihat muslim harus jalanin pelan-pelan adab adab agama terkait dengan sunat jumat adab adab terkait dengan hari perpenguan sebelumnya dijelaskan suruh baca ka'fi banyakin baca sholawat bersedekat di hari jumat itu adab adab hari jumat bukan adab adab sholat jumat jadi berbeda dan masih ada aturan aturan adab adab sesudah kita sholat jumat nanti akan diatur oleh yai kita pada pertemuan pertemuan ada yang ditanya mungkin dari mandiri ini atau di luarnya sebelum doa di tersilap Allah Allah Bila tidak ada kita doa saja kita baca patihah duduk-duduk kita di majelis ilmu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita limahan barokah umur kita barokah rezeki kita barokah usaha kita barokah keluarga kita barokah anak keturunan kita pada tinggi darahnya yang di sekolah dapat memahami pelajaran pelayanan yang sudah bekerja mendapatkan pekerjaan yang barokah Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan us Allah timah kami alhamdulillah keadaan